mendapatkan nilai 28,93 dan kalau kita melihat semua dari nilai rata-rata baik nilai matematika, nilai IPA, nilai IPF semuanya mengalami peningkatan jadi inilah yang merupakan suatu kesukuran bagi kami semua pendidik yang ada di SD Negeri 1 dari Barat ini namun semua ini dapat kami laksanakan berkat dukungan sepenuhnya dari pihak komite dan orang tua murid dari pihak komite selalu menyebuti apa yang menjadi program mari kita senantiasa menjalin hubungan menjalin kerjasama senantiasa mengharapkan hubungan atau silaturahin yang selalu terjalin selanjutnya saya ingin menitikan pesan kepada anak-anakku semua yang telah berhasil lulus pada tahun pelajaran 2009-2010 ini selamat tugas kalian tidak berakhir sampai disini walaupun kalian sudah dinyatakan lulus dari sekolah dasar tetapi tugas yang kalian kembang ke depan masih berat tugas kalian adalah belajar bekerja keras dan tenantiasa prestasi yang lebih baik lebih gemilang di masa-masa yang akan datang selamat 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang mengalami hampatan yang kira-kira ternyata memang setelah kita evaluasi kira-kira pertama kita bilang oke kita sepakat angka lima sembari kita menunggu kira-kira kedua tetapi ancang-ancang kita bahwa kita bisa lulus kalau tidak ada rata-rata nam karena kenapa sekolah kita di kota kendali ada berjumlah 100 lebih kita mencoba mengangkat SD01 jadi kalau kompetisi Piala Dunia ini dia masuk 16 besar lah ini harus masuk 10 besar sehingga sekolah kita yang dulu menjadi sekolah sangat amat favorit di kota kendali dulu namanya sekolah ada kita coba melakukan ini karena kita mengatakan bahwa kita yang bersalah kita yang harus berkenali siapalah kita lembukan komite dan guru-guru dan kawan-kawan saya sekali lagi mau mengucapkan selamat dan prestasi itu ditimpatkan terus keluarga yang tidak mampu sepanjang itu dia berprestasi jadi diperkaskan apa itu diberikan porsi 20 persen anak miskin berprestasi untuk masuk di sekolah-sekolah yang koperit apakah itu RSB apakah sekolah-sekolah yang semacam SD01 ini itu yang perlu saya pikir Ibu Kepala Sekolah harus ini supaya betul-betul pendidikan ini mengandung rasa keadilan dan rasa kita memiliki semua tidak ada yang termarginalkan dan semua merasa mempunyai hak-hak yang sama jadi tinggal bagaimana memanaksinya itu supaya terkesan bahwa SD ini tidak merupakan milik satu kontot saja ini yang saya putih dari Pernyataan Menteri Pemindikan Nasional di akhir di Jakarta Pemirian Baru bahwa disampaikan kepada semua stakeholder yang ada di dalam pemulaan pemindikan tapi acara terakhir pembacaan doa yang akan dibacakan oleh sisanya ISK kepadanya kami silahkan yang terakhir yang berjubh yang berjudul hatu bayan 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 Allahumma syari'ala nabi'a arabis sadiqil amin wa'ala jamil antia'i barmus ampun kepada pengumun ampun engkau mengaburkan doa hambamu saat ini kamu menunjimu yang mahamulia berikanlah kemudahan dan kesanggupan untuk menjauhi maksiat luruskan larita kami dengan kebenaran penuhi hati kami dengan ilmu dan hiyan paling yang mendengarkan kami dan perhatian dari segala yang terkaku sehingga rasa dukung kekuatannya mempercayai lagi satu sebentar ini yang akan melalui semuanya berjeje membentuk setengah lingkaran di panggung keluar saya sebelah kanan saya saya melancur energi ya cepat yang berjari yang berjari kanan bahasa iya mulai sebelah sana dulu mulai yang disebelah iya mulai yang disampingnya aku hasil dulu ya iya silahkan iya langsung iya langsung langsung mulai salam langsung langsung mulai salam cepat langsung langsung ya cepat cepat terima lepas tang cepat diri Aku harus kadang-kadang Ya anak-anak Membunuhkan kebiasanku Kau tak kehilangan kasihku Dan kelihatan Selalu kelihatan Selalu kelihatan Yang ku melihat Banyak tempat lain Ku melatuhkan Lihat dari situ Sekarang menunggu Aku akan memilih Selalu kelihatan Aku akan memilih Aku akan memilih Aku akan memilih Aku akan memilih Terimanku Saat ku melihat Kau akan memilih